hai 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 hello guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di-skip baca-jian Mimin oke Mimin mau nge-review sedikit di sini kan ceritanya sih Baikun kan eh ngorbanin dirinya buat dilamatin Izu terus pas udah kelar prosesi apa namanya pemindah penyakit dari Yuzu ke Baikun Baikun keluar terus kata Tengsho sama yang lainnya Bagaimana Yuzu tenang Yuzu bakal baik-baik aja terus si Baikun bilang gini aku minta satu syarat jangan beritahu Yuzu apa yang telah aku lakukan katanya gitu Edi dimarahin kan sama Patriaknya sama mamahnya sama ibunya katanya ada juga kamu harus memanfaatkan gitu momen ini dimana kamu menolong Yuzu nah kan mau nggak mau kalau kan Yuzu nanti merasa bersalah gitu bagaimana tapi si Baikun enggak mau kayak gitu guys nah dia maunya dihidup enggak tahu apa-apa nah terus kata Tengsho ngomong gini umur kamu berapa tak berapa 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 hari lagi ya begitu berapa waktunya berkelan lagi terus kata si Baikun enggak dalam paling lama itu satu bulan lagi katanya gitu nah dari satu bulan lagi ini ah si Baikun bakal udah enggak ada ceritanya gitu guys terus selama nanti setelah satu bulan seandainya Yuzun cari dia kata Baikun baik-baikun bilang aja kalau baik-baikun mengembara terus menambah ilmu katanya gitu guys tulis banget jadi baik-baikun ya di sini mah di dunia nyata jarang ada yang orang tulus kayak gitu guys terus gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang mimpin lakukan see you Hai mungkin sekitar satu bulan lagi umurnya si Baikun ini guys ceritanya satu bulan lagi Hai sepertinya aku tidak akan bisa melihat kelahiran anak-anak kalian sebelum aku pergi baik-baikun jangan merenya begitu saja masih ada waktu satu bulan lagi kami pasti akan menyelamatkanmu ya baik-baikun mungkin Yuzu bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu setelah dia bangun hmm faktanya kalian tidak perlu mengawetirkanku apapun hasilnya aku siap secara mental katanya gitu guys Hai hanya saja ada satu hal yang ingin aku bintang kepada kalian Hai apa itu Hai katakan saja Hai kami tidak akan pernah menolak Hai jangan pergi tahu jangan beritahu Yuzu apa yang aku lakukan hari ini Hai jika berani Hai jika sebelum kemudian aku benar-benar enggak ada maka kalian beritahu kalau aku aku pergi mengembara dan berlatih kamu bodoh kamu bahkan tidak mengambil kesempatan yang baik agar orang lain peduli padamu begitu guys Baikun ini tidak adil untukmu Yuzu harus mengetahui usaha dan pengorbananmu Hai jika Yuzu mau mengetahuinya dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak cantik selain itu tubuh Tui Yuzu lemah sekarang dan tidak dapat menahan terlalu lama banyak lama yang Baiklah Hiju diserahkan kepada kalian Aku akan kembali dan beristirahat Terima kasih Hiju Kalau mungkin tidak bisa Balik saat Sepasat Satu ribu Bahkan tanpa aku Kamu harus hidup Bagi seperti sebelumnya Terima kasih Tulus banget Di dunia nyata Kayaknya Satu banding Seribu Kayak cowok Kayak si Baikun Guys Ayo pergi Dengan liat Hizu Sini Tidak lama Hizu Ciuman Nih guys Cuman Pokoknya Emang agak-agak Sedikit Sedikit Tapi kan Studio tubuhnya Sudah pada Semua Balik ke Rumah sakit Yang kakaknya Situ Terima kasih Lizi Lizi Rizu Lizi Sini Sini Kisah Sini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton